selamat menikmati 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 pastikan dulu kita sudah memiliki komposer ya komposer minv misalnya seperti ini dan juga untuk kalau p8 itu harus eh php 7.4 kalau salah php minv disini saya menggunakan php 7.4.15 nah disini saya tinggal install mungkin saya akan namakan disini adalah SPA lara file reek Oke disini saya tinggal install saja untuk projek rara file kita Alhamdulillah projek lara file kita sudah berhasil terinstall disini ya sudah berhasil menginstall projek lara file kita disini mungkin kita akan masuk ke CD SPA lara file reek mungkin kita akan buka di kode editor kita disini ini Oke langkah selanjutnya eh sebelum kita masuk sini kita akan lihat lagi ke sini untuk lara file di cukup dulu kita akan masuk ke Indonesia JS Oke disini kita bisa baca sih dokumentasi ya disini mungkin nanti silahkan dibaca di sini ini saya akan langsung masuk ke proses instalasi disini ada dua instalasi itu yaitu ada di server side dan juga ada di klien side kita akan masuk dulu ke server side disini kita tinggal install depedensinya ya kita tinggal meng-copy ini yaitu komposer require inertia.js ya kita tinggal copy dan kita tinggal pastikan disini kita akan tunggu sampai instalasinya selesai ini tidak terlalu lama ya sebetulnya karena file-nya itu eh tidak terlalu besar deh kita akan tunggu sampai prosesnya selesai nah disini kita sudah selesai ya kita sudah berhasil dan kita juga bisa melihatnya di package jadi di komposer design kita nah disini sudah masuknya seperti ini ya sudah masuk Oke langkah selanjutnya kita akan dan require kembali rafael UI kita tinggal composer require larapel UI nah ini agar kita nanti bisa meng-install si larapel SREAC ke project kita kayaknya juga tidak terlalu lama nah ini sudah selesai oke di sini kita bisa lihat kembali sudah ditambahkan ya sini rafael UI Oke untuk selanjutnya kita tinggal eh meng-install rafael kiri apa iya kita di sini kalau kita lihat di packagesan sekarang itu belum ada ya oke makanya makanya kita akan coba untuk install kita di sini tinggal PHP artisan UI react di sini ya nah di sini kita tinggal menginstal si depedensi kita kalau kita lihat di sini di packagesan ya di sini sudah ada react ya versi 16.2.0 nah ini adalah react yang versi lama nah disini makanya kita akan edit dulu secara manual saja di sini kita akan masuk ke ganti ke react yang terbaru yaitu versi versi 17.0.1 yaitu versi 17.0.1 seperti ini kalau udah silahkan di save kemudian silahkan di npm install dan sekalian kita compile dengan npm randev kita akan copy sini npm install sorry install npm randev seperti ini nah kita akan coba nah ini biasanya memakan waktu yang cukup lama ya karena dia akan menginstal depedensi depedensi yang berada pada package jason kita ya di sini sampai menunggu ya di sini ada depedensi depedensinya ini cukup banyak juga ya nanti kita juga akan banyak menggunakan depedensi 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 yang khusus buat react.js ya nanti akan banyak sekali di sini depedensi depedensi yang akan kita tambahkan agar lebih mempermudah proses development kita terhadap aplikasi ini ya oke sambil menunggu di sini ya ini cukup lama sih harap bersabar aja ya oke proses instalasi sepertinya sudah selesai di sini ya sudah selesai dan sekarang kita tinggal saya coba lagi ya di sini saya akan CD lagi ke SPA itu ya kita akan coba untuk menjalankan ya PHP artisan selesai di sini sudah berjalan normal sepertinya sih lapelnya kita akan coba di sini localhost sorry callhost 8000 ya di sini sudah berjalan dengan normal ya nah langkah selanjutnya adalah kita akan kembali lagi ke menu server site di sini oke oke saya akan ke kalian saya dulu sorry nah di sini kita tinggal install lagi yaitu depedensi baru ini untuk react-nya ya tadi untuk si relapel untuk react-nya di sini ini ada berapa sih yang bisa dicoba ya untuk komponennya nanti bisa melakukan view react atau spal tapi kalau saya pribadi karena tidak terlalu mahir untuk view dan spal maka saya akan melakukan react ya oke di sini saya tinggal copy saja oke di sini ke sini saya akan paste di sini kita akan install depedensi baru ya kita akan tunggu untuk proses instalasinya nah ini sudah selesai nah kita tinggal lihat di package jelasan kiranya ini sudah ada dua depedensi yang baru ya berarti artinya ini sudah berhasil kita install Nah apa langkah selanjutnya Nah kita akan lihat lagi ke dokumentasi ya di sini kita akan buat root template jadi kita akan buat root template disini untuk eh untuk template dari SPA kita ya jadi disini kita tinggal copy paste aja yang ada di sini sesuai dengan dokumentasi yang dibuat oleh Indonesia ini kita tinggal buka sini dan kita tinggal masuk ke kemudian resources kemudian fils disini nah sini kita tinggal buat app.blade.php sepertinya enggak masalah ya ketika kita ingin membuatnya disini itu enggak masalah sepertinya nah disini kita tinggal pastean pastekan sorry ini tadi tidak terkopi kayaknya kita copy lagi ya tinggal pastekan nah disini nah disini nah seperti ini ya saya tinggal save nah ini sudah selesai langkahnya nah nanti eh inertia ini pada script ini ini merupakan direktif dari flagging Indonesia ya jadi script ini adalah tempat untuk menaruh script yang dirender dirender oleh react jadi nanti di sini ya jadi di dalam body sini ini adalah script yang akan dirender oleh react nah kita coba eh pindahkan deh si routing ya tekan rootnya disini nah mungkin disini kita akan coba arahkan dia ke home kita akan coba arahkan dia ke home oke di sini kita akan coba lihat nah disini dia terjadi sebuah error ya teman-teman disini terjadi sebuah error nah ini kenapa bisa error nah karena eh untuk routingnya sebenarnya bukan seperti ini ya kalau kita menggunakan inersia jadi kita akan edit untuk routingnya kita akan menggunakan bagaimana inersia mengeksekusi mengeksekusi si codingnya disini kita akan balik ke sini nah disini kita 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 ganti aja di sini ganti aja di sini inersia render sini saya tulis home nah sebenarnya kenapa setelah som nanti saya akan jelaskan kemudian di sini kita harus mengimpor inersia-inersia sorry sorry inersia-inersia oke di sini jangan lupa titik koma saya kadang-kadang lupa kalau di HP ya kalau kalau di JS kan eh titik komentar tidak tidak apa namanya kadang-kadang kalau digatuh sudah enggak terjadi error ya Oke kita akan lihat eh kita akan coba render lagi eh sorry repress lagi oke di juga masih ini masih error nah tadi sebab kita sudah npm install nah sekarang kita akan coba dulu disini kita akan jalankan npm run watch nah kita tinggal copy saja sebenarnya yang ada di sini oke di sini kita tinggal copy saja sebenarnya yang ada di kita copy kemudian kita tinggal copy kan ke sini di JS di up ya kita tinggal copy kan ke sini saja Hai kehmu seperti ini nah saya akan disable ini saya akan jelaskan komentar semuanya nah seperti ini ya Nah mungkin di sini kita akan ganti ini dengan apa aja ini dengan up juga dengan up juga oke up di sini itu adalah dia akan diisi oleh file yang diet inersia ini ya teman-teman seperti ini ya ya Nah di sini saya akan eh saya akan ganti saya akan import komponen dari eh inersia react kita akan inersia app nama komponennya ini juga kita ganti ya inersia app Oke seperti ini ini sudah selesai ya Nah di sini kalau kita lihat dia require ke page page kemudian name ya ini eh nanti apa namanya tergantung name-nya apa nah disini kita harus buat dulu sebetulnya folder baru yang punya pages pages seperti ini Oke tapi kita coba dulu ya untuk repress lagi di sini oke oke ya kalau disini kita lihat sekarang udah tidak error lagi kenapa karena kita sudah membuat eh ini ya kira-kira inisial inisialisasi ke sini ya teman-teman ya jadi eh dia sudah dapat file-nya nah tapi kalau kita lihat di sini itu masih kalau kita inspect di konsol katanya dia tidak akan menemukan modul home nah kita akan buat dulu modul homenya ya kita akan buat dulu seperti biasa di pages ya berarti kita akan buat di pages ini kemudian kita akan buat home.js ya ini seperti seperti biasa ini seperti kita membuat komponen pada react ya berarti cons sorry cons home seperti ini return export default home oke oke seperti ini kita akan makan react komponen react fragment seperti ini ya mungkin saya akan buat disini H1 selamat belajar ini artinya oke seperti ini kita akan format dokumen biar rapi ya seperti ini nah kita akan coba eh repress nah disini kita sudah berhasil ya menghubungkan eh rapel dengan react komponen nah kalau kita lihat disini eh react develop tools nya jadi merah ya karena berarti dia sudah berhasil membaca bahwa ini adalah komponen react seperti itu oke ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah kita akan ketemu di video selanjutnya barakalafikum semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan apa yang kita pelajari dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari bermanfaat barakalafikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati